Salam sehat saudaraku sebangsa setanah air Saya menanggapi isu vaksin berbayar, vaksin kotong royong Yang dulunya itu kan vaksin kotong royong itu untuk korporasi Kini dijual ke perorangan melalui kimia parma Saya melihat di medsos atau beberapa wacana Banyak orang menolak Saya bingung kenapa vaksin berbayar seperti itu ditolak Karena dulu pertama-tama kali isu vaksin itu Saya buat status saya di medsos, di facebook itu Kalau orang bilang kan saya siap di vaksin Kalau saya bilang saya ingin vaksin berbayar gitu Kenapa? Karena memang negara kita kan terbatas Akhirnya memang muncullah ide vaksin gotong royong Nah lalu pertanyaannya apa yang dikhawatirkan dengan vaksin gotong royong Yang sebenarnya ke korporasi Lalu kemudian sekarang pribadi yang dijual oleh kimia parma Alasan kawan-kawan kan maksudnya nanti orang miskin tidak mendapat Nah bagaimana logikanya itu? Nah lalu atau mungkin vaksin gratis dijual Kan gak juga Nah sekarang lalu katanya naksi vaksinnya lambat loh Dimana lagi logikanya? Nah faktanya kan begini Vaksin gratis itu kan merknya itu kan sinopak Yang diimpor oleh atau diproduksi gitu lah ya Atau dijual, didistribusikan oleh bioparma Nah sementara yang bayar itu kan kimia parma ya Itu kan merknya kan sinopak Kan berbeda Tidak mungkin diperjual belikan Artinya memang yang diperjual belikan dan yang gratis Yang oleh pemerintah itu kan berbeda Jadi tidak mungkin ada penyalahgunaan disana kan Karena berbeda merknya Terus kemudian logikanya Yang berbayar itu justru memperlambat Ya gak juga lah Kalau misalnya itu yang berbayar itu kan keuntungan kimia parma Yang nantinya kalau kimia parma beruntung itu kan Dividen kepada negara Pajak kepada negara Nah nanti kan hasil pajak dan dividen itu kan Bisa digunakan negara Untuk misalnya menambah ICU di rumah sakit negeri gitu kan Atau misalnya BUMN sendiri bisa kan Misalnya BUMN rumah sakit Pertamina atau rumah sakit BUMN Seperti itu kan bisa dialihkan kan Jadi logikanya Bahwa Vaksin berbayar itu Memperlambat atau Kemungkinan ada penyeludupan atau bagaimana itu kan gak ada Justru sudah sangat bagus Kalau misalnya ada yang berbayar kan berarti mereka tidak ikut lagi bersaing dengan yang gratis Artinya kerumunan berkurang Jadi sebenarnya ya Ayo dong kita dukung vaksin berbayar itu Karena memang Orang yang mampu kan memang ya Tersendiri yang dikoordinasi oleh kimia parma Dan yang gratis dikoordinasi oleh bioparma Itu ya itu sangat bagus Dan justru Sebenarnya vaksin berbayar itu untuk mempercepat Mempercepat Distribusi dan mempercepat semuanya Karena Dua pekerjaan yang berbeda Dan itu kan untuk juga penduduk Indonesia Dan jelas kan kalau misalnya yang berbayar sudah Vaksin kan berarti kan gak ikut lagi Berebut-berebut di tempat yang Yang umum kan begitu ya Jadi sebenarnya Dari segimanapun tidak ada kelemahan Dan justru harus kita dukung Vaksin berbayar itu Supaya menyebar Dan semua orang bekerja Jadi kalau misalnya harus vaksin dari gratis itu Dia kan dengan asumsi Jumlah uang negara tidak terbatas Kalau ini kan jumlah uang negara terbatas Maka partisipasi masyarakat penting Untuk mempercepat vaksinasi itu Saya kira itu Logika yang paling sehat Untuk kita sekarang Oke saya kira itu pendapat saya Terima kasih